Rusaknya rakyat, jangan disalahkan kalau rakyat rusak ribut, tering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah itu tidak benar, kenapa? Karena ulama-nya tidak benar. Membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama cendikiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian. Untuk membantah klaim-klaim sejarah oleh oknum, tapi yang sudah terstruktur dan masif. Sehingga membelokan sejarah tentang nandatul ulama, membelokan sejarah Indonesia, dan beliau ini menjawab. Dan ini sangat luar biasa, penting pengetahuan sejarah ini bagi masyarakat. Ini bahaya kalau misalkan tidak disebarkan. Jadi sahabat, jika ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara, supaya tidak dibelokkan sejarah kita, tolong disebarkan. Subar luaskan, diviralkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar, Anda melihatnya bagaimana ketika sebuah institusi kementerian mengeluarkan buku dalam bentuk soft copy sejarah seperti itu? Kamu sejarah Indonesia jelit pertama, namun tidak dicantumkan nama tokoh pendiri nandatul ulama, KJ Hashim Ashari. Ya, komentar saya pertama, saya menghargai karena sudah meminta maaf, itu satu. Tapi bagi saya, persoalannya bukan sekedar maaf, tapi itu malah aneh. Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau, bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting. Dalam masa revolusi itu, tiba-tiba kok enggak ada. Lalu dia pakai sumber apa? Sebagai seorang sejarawan. Dia pakai seleksi apa? Kan dalam menulis sejarah kan ada aturan-aturannya. Apalagi yang namanya kamus. Kamus itu dibuat harus betul-betul dengan terseleksi. Karena memang yang harus dimasukkan adalah hal-hal yang dianggap sangat-sangat penting. Kan kamus begitu. Lihat saja kamus bahasa. Kan tidak semua kata-kata dimasukkan. Dipilih betul kata-kata itu baru kemudian diberi pengertian. Nah, kan seharusnya sejarah juga begitu. Dan pengetahuan saya tentang kamus sejarah memang begitu. Nah, saya tidak tahu latar belakangnya mengapa orang seberjasa pendiri NU bahkan sebelum salah satu kekuatan dalam proses pergerakan nasional sejak tahun 2026 kan NU. Yang lebih dahulu Muhammadiyah. Tetapi bukan terlepas dari itu. Dalam prosesnya, kita semua tahu apa peranan yang dimainkan oleh Pak Kiyasari beserta keluarganya dan kemudian para pengikutnya. Kan sederhana banget kok. Tanpa melihat sumber, walaupun memang menulis sejarah tanpa sumber aneh. Tapi saya sebagai seorang sejarawan, saya bisa menulis Kiyasari tanpa menggunakan sumber lagi. Karena sudah sekian banyak buku saya baca, baik yang ditulis oleh sarjana-sarjana asim maupun Indonesia, ya, dan beberapa tokoh yang saya kenal. Ya, bagi saya, menulis Kiyasari itu bukan persoalan besar. Nah, barangkali yang keliru pada mereka adalah ketika menyeleksi tokoh mana yang mau. Nah, di situ kelirunya karena tokoh sebesar Asari nggak masuk dalam seleksi itu akhirnya, ya, seperti sekarang. Jadi itu, bagi saya aneh, aneh dalam arti kata, penulisnya kan para sejarawan. Dan sejarawan itu pasti tahu bagaimana menulis, bagaimana melakukan penelitian, metodanya, apa. Dan ini kan lebih bersifat biografis. Apakah ini bermanfaat? Apanya yang susah, ya, susah. Nah, ya, namanya kiyasari itu ada di mana-mana seorang, tukang beca aja tahu. Kenapa musiknya tidak masuk di dalamnya. Jadi, saya sebagai seorang yang belajar sejarah, karena yang tulisnya juga teman-teman saya, ya, juga menyesalkan saja. Dalam arti kata itu, dan saya berharap betul kepada Departemen Pendidikan, karena seperti yang dikatakan oleh Bu Yeni tadi, ini kan juga untuk kepentingan masa depan. Nah, ketika kita menulis sesuatu, dan keliru seperti itu, ya, apa yang mau dikatakan selain daripada harus melakukan sesuatu, Seleksi lebih baik Departemen Pendidikan, tolong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tolong benar-benar menggunakan kesempatan dan hak yang dia miliki sebaik-baiknya. Karena, apa yang dikerjakannya itu adalah menyangkut bangsa, bukan menyangkut pada penulisnya. Kalau dia sekedar, itu selesai. Baik, kita dapat poinnya ada rasa kecewa dari seorang sejarawan, bergerak ada beberapa nama, atau kebangsa tidak masuk, termasuk dalam masa masyarakat yang begitu mengejutkan. Nah, terakhir saya ingin ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa mungkin hal yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dalam kesempatan sore hari ini, meskipun pemerintah sudah mengakui bahwa ini adalah kealfaan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa kealfaan tersebut dan niat baik untuk melakukan revisi harus segera dipindahkan ke sini. Nah, jadi tidak bisa hanya minta maaf, tapi saya rasa memang harus ada follow-up dari segmen kealfaan tersebut, gitu ya. Dan respon yang sudah baik harus dipindahkan juga dengan tindakan juga dalam artinya adalah revisi konten dari Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Nah, pesan saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Anhar tadi. Bahwa dalam proses penyusunan harus betul-betul diperhatikan tim penyusunnya, orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia. Yang kedua juga kita harapkan ada proses partisipasi dari publik yang memang dipasilitasi oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita lihat metode yang dipakai dalam entry untuk Wikipedia, misalnya Wikipedia di internet, gitu ya. Orang bisa partisipasi, memberikan saran, memberikan input, dan lain sebagainya. Nah, buka saja periode di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bisa ikut memberikan input. Jadi selama proses ini berjalan dengan transparan, melibatkan banyak pihak... Pernah didatangi seorang mayor dari Angkatan Udara. Ya, kalau menghargai jasa para pahlawannya. Begitu. Jika ini bermanfaat, tolong sebarkan. Karena banyak umat yang harus diselamatkan. Karena yang tidak tahu sejarah, akhirnya dicocoki, dimasukin dengan sejarah yang bohong. Akhirnya satu bangsa, satu negara itu bisa rusak. Karena sejarahnya dimanipulasi. Ingat sahabat, Israel menguasai Palestine itu karena merubah sejarah. Apabila Indonesia pun sama dirubah sejarahnya, maka lambat berlawan, generasi yang akan datang tidak mengenal sejarahnya. Otomatis Indonesia bisa dikuasai. Wallahukil muhafiqil akumatolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai peribumi lengah. Merdeka. Wassalamualaikum.